Intro Beginilah kondisi penumpukan ratusan armada bus antar kota antar provinsi atau Agap di dalam stasiun terminal antar lintas Sumatera atau ALS di Jalan Sisingamangaraja Medan, Sumatera Utara. Ratusan armada bus yang kerap biasanya beroperasi di jalur lintas Sumatera terpaksa harus dikandangkan sementara waktu di dalam gudang terminal. Penghentian layanan operasi bus lintas tersebut diambil oleh pihak manajemen pengusaha angkutan umum disebabkan akibat minimnya atau tidak adanya calon penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik, baik ke sejumlah daerah ke Sumatera maupun ke Pulau Jawa. Tindakan ini diambil seiring berlakunya kebijakan dari pemerintah terkait larangan mudik pada tahun ini guna pencegahan penyebaran COVID-19. Menurut Alwi Matondang, KUMAS PTALS, penumpukan ratusan armada bus ini akibat tidak adanya calon penumpang sehingga ratusan armada bus di dalam stasiun terpaksa dikandangkan. Namun sejak pandemi COVID-19 terpaksa dipangkas menjadi lima unit perharinya dengan jumlah penumpang di bawah hanya belasan. Selain melakukan penghentian jam beroperasi bus, situasi COVID-19 ini juga membuat sejumlah pihak manajemen perusahaan otobus merugi karena pendapatan tidak bisa menutupi biaya operasional selama perjalanan. Sehingga mau tidak mau, mereka terpaksa meliburkan ratusan para sopir serta kernet bus. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan aturan tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri. Dalam aturan yang tertuang di Permen Hub No. 25 tahun 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dalam aturan tersebut, angkutan udara, angkutan darat, dan penyeberangan diberhentikan sementara mulai 24 April hingga 31 Mei 2020 mendatang. Jadi kan sebetulnya makanya terjadi penumpukan unit ini akibat dari umum drastisnya penumpang. Jadi kan sehingga keberangkatan unit kita pun yang biasanya 30 unit per hari, terpaksa kita pangkas menjadi 5 unit per hari. Sehingga terjadi penumpukan. Artinya bisa jadi ini Ahmad Dekta kita kandangkan sementara? Iya, betul. Karena kan walaupun kita paksakan keberangkatannya, jumlah penumpang itu sangat minim. Contohnya untuk Semaranya Barat, itu biasanya keberangkatan kita 4 unit 1 hari. Sekarang terpaksa kita berangkatkan 1 unit. Itu pun dengan kondisi penumpang yang lebih kurang cuma belasan orang perharinya. Nah kemudian di saat ini, ini ada berapa jumlah bang kendaran yang ada di sini? Kalau dia... Yang kita kandangkan sementara ini. Yang kita kandangkan sementara ini lebih kurang dia sekitar 175. Itu rute mana aja? Semua rute dia. Mulai Sumadra, Sumadra dan Jawa. Itu terpaksa kita lakukan pengurangan. Seperti yang lain. Nah dari pihak kita sendiri ini sampai kawan bang. Kita belum bisa prediksi. Karena ini kan sesuai dengan kebijakan pemerintah masalah COVID-19 ini. Jadi kan kita pun belum ada kepastian dari pemerintah penanggulangannya ini sampai kapan dia. Tim Karya TV dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.